Oke, balik lagi di game Counter-Side Indonesia Kenapa dikasih Indonesia ya? Ya, kali ini kita keterangan update baru dan Ya, kok sudah lama gak bikin konten ya Ya, mau gimana lagi ya? Gua serius, gua males Gua bandit sama minggu ini tuh males banget Hilde di band Ini di band, Elisabeth di band, gila Ini Rosaryang menggila tanpa Elisabeth ya Oke, nanti gua juga PvP ya Kita bahas eventnya dulu Kita ketatangan event dan ya lumayan rewardnya ya Ada weapon sama ada aksesoris ya Lumayan kalo kalian cari opsi-opsi yang bagus Bentar, gua gajin putih Nah, kalo gini kan terat Ya, kemudian ada AP Tekor Ini juga lumayan Ya, sayangnya gak ada game ya Gak ada... apa? Ini apa sih punya? Quartz ya Gak ada quartz atau bahan ganca kayak yang dulu ya Ya, tapi gak apa-apa Paling gak ada bahan-bahan Buat nge-upcar ya Enggak rugi-rugi banget Oke, semoga dapet opsi bagus Gila, gua yang dua ini dapet anti ya Anti striker, anti supporter Gimana gak emosi coba Udah buku kuning mahal ya kan Sekali buka dapetnya anti-anti Oke, kita lihat dapet anti lagi gak? Kalo anti-aging Kenapa anti-aging? Oke, mana-mana Cooldown! Oke, nice Dapet cooldown Satunya HP Mantep, mantep Oke, yang dua ini bisa dipakai Yang ini terlalu wadaw Anti divider sama anti supporter ya Ntar gua ganti Ya, ini bisa dipakai ini dua ini Nice, nice Lumayan cuy Oke, kemudian eventnya ini ya Gua rasa kalo kalian akun endgame gampang sih Kalo belum kuat ya dinaikin dulu carnya Mumpung ada diskon ya Nih ada diskon nih lumayan Cost 20% off ya Jadi lu bisa lebih cepet naikin dan lebih murah harganya ya Kalo belum level mentok ya Kalo gua udah cukup ya Kalo gua udah banyak yang level 100 ya Jadi aman Dan untuk yang challenge mode ya Lu pake apa Kalo bisa lu pake yang ini Di up ini ya Ada Yomina, Hilde, Elizabeth, yang Harim ya Dipake Pakein equipment sekalian ya Dan deploy pertama itu ranger Karena rata-rata Yang keluarnya itu perisai dulu ya Perisai sama ranger Jadi deploy striker sama ranger ya kalo bisa ya Kalo gua engga Kalo gua deploy Hilde sama Rosaria Soalnya Rosaria itu Tiap ada char mati Dia nambah damage ya Oke tunggu bentar Eh gausah ding Gua sekalian aja lah ya Aduh aduh iya gua lupa Damage Eh kok limit break sih sorry 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 Aduh aduh tasnya penuh tasnya penuh Masih belum ini kayaknya Masih belum ini kayaknya Bentar Gua cari yang 0% Nah ini Ya tas penuh Oke udah cukup Mari kita event Iya ini Bikin lama doang ini Oke let's go Ya ini ini formasi Buat GP ya Cuma gua ganti Elizabeth dapet buff Masuk Gayun dapet buff Masuk Kemudian Yang Harim dapet buff juga ya Pokoknya ya masukin yang Apa Masukin yang udah jadi semua ya Jangan Jangan yang buat GP Oke untuk pengaturan ini masuk pertama Kemudian Gayun ikut Kemudian Yang Harim Oke nice Let's go Ya yang penting naikin levelnya aja Dan kalo kalian punya yang Deep boost ya Masukin sekalian Bagus Ya yang pertama kan precise sama ranger kan Jadi Kalo Kalo bisa lu Apa Majuin striker dulu ya Cuma gua gak Gua tetep hilde ya Apapun statenya hilde yang Turun ya Karena Waipu lebih dari meta ya Ya seneng aja Wak Apa hilde turun ke lapangan ya Walaupun gua sebenernya Bisa pakai si cebol ya Pakai si cebol bisa Karena dia ranger Apa Dia striker ya Dah itu Yang hilde biar yang belakang aja ya Ya selama kalian udah level 100 Gua rasa Pasti gampang kok Cuma mungkin emang Kalo belum level 100 ya Agak susah ya Tapi ya Lebih susah pvp ya Daripada kelarin ginian Kelarin ginian gampang banget Oke Dah selesai Gitu doang Yang penting lu naikin level 100 Sudah cukup itu Sama naikin skillnya ya Ya kalo kalian belum punya yang harim Silahkan gaca Ini gua rasa hampir wajib sih Terus ini hampir wajib Ya gak hampir Wajib kayaknya ya Iya dia tambah haste ya Skill haste tambah 40% Ini kepake banget Jadi satu tim kalian Skillnya cepet Ya Ini bagus banget terus Jadi gua saranin lu Gaca ya Yang harim Kalo gayyun ini juga bagus Cuma Kalo kalian pengen skip juga Enggak masalah ya Ini penggantinya banyak Yang harim Enggak banyak penggantinya ya Jadi Silahkan gaca Buat kalian yang pas main Belum ada bindernya ya Gua masih ada 90 Kayaknya gua nunggu administrator ya Oke Kemudian Tadi Itu untuk Challenge mode ya Kemudian kalian bisa farming Di 31 hard Ini gua rasa juga gampang ya Reward nya lumayan Ada Nelson Ada Ada Cindy Ada Iri Ini bisa kalian naikin nanti ya Ini kalian naikin Ke level 110 Ini masih kepake di PVP Serius Gua Gak bisa naik platinum Kayaknya Gara-gara gak punya Nelson ya Ini salah satu healer ngeselin Ada Ada Itu tiga orang itu bisa kalian naikin Atau mungkin Asal trooper Yang lain ya Oke ini kayaknya udah gak perlu ya Ini gua rasa kalian bisa lah Oke next Ya itu aja sih eventnya Sama Ada skin ya Kalo kalian pengen beli Kalo kalian sang E Sang E melihat skinnya Ya silahkan dibeli Bagus-bagus loh Cuma gua Gua anti skin skin club ya Oh beda-beda baju Ya kalo gua sih anti skin skin Ini yang harim ya silahkan Lu bisa coba dulu di trial Oh yang harimu bisa beli pake quartz Ternyata ya Gak perlu pake Koin ijo Ini Elizabeth Uh mantep ini Elizabeth ya Tapi tidak Aku tidak akan tergoda ya Untuk beli monthly ya Apa? Buat beli counterpass aja ya Iya Oke next Kita PPP aja lah ya Serius Ini ngeselin Rotasi bandetnya ngeselin ya Iya Cable jadi 3 Costnya Dari 1 jadi 3 Ini mah gua ganti Cuma gua gak tau mau ganti siapa Masa gua ganti ini sih Soalnya gua butuh tank depan ya Buat Apa Ngetank awal-awal sebelum Hilde turun Serius cost 7 Mahal ya Cost 7 Mahal banget Aduh Aduh Ya gua jadi gak semangat PVP ini Aduh Aduh Padahal yang kemarin enak ya Rotasinya ya Aduh Yang sekarang Oke udah gak nongol Ini kalo pertama gak nongol si Hilde Berarti gua gak bisa keluarin sampe akhir ya Dia minimal harus nongol disini Atau di depan sini ya Kalo gua pengen keluarin Hilde Padahal kalo dari awal Udah susah Oh ini bisa keluar kayaknya Ntar Gua agak hemat lo 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 dia dia bawa dia bawa awakening 1 nya tit 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 ya yang penting keluarnya jangan terlalu telat pasti bisa cuma kalau udah telat udah susah ya musuhnya udah banyak pasti oke tinggal kasih healer ya iya gue kurang healer R yang tadi biar heal D tetap strong di lapangan ya oh dia bawa anti heal ya makanya heal di tua agak kurang ini tapi gak apa-apa percaya kekuatan heal di ya emang healer berkedokten ya si siapa tadi ya awal keninggian gratisan ya atau ini ada yang nyerang udara gak oh ada ini aman 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 oke sabar heal dia turun apapun costnya heal dia harus turun tidak boleh tidak turun wow ada skin cuy cuy mobilnya skin cuy mobil mahal mobil mahal ada skinnya ada ada pokoknya kalau heal day bisa turun awal-awal itu masih bisa masih ada kemungkinan menang cuma kalau heal day gak nongol awal-awal itu udah udah gak mungkin turun ya pasti kalah duluan kalau nunggu heal day bisakah gue balik ke gold 1 gila ngeselin banget harusnya kemarin gue bisa kalau dapet nelson ya gue gak punya sih oke heal dia awal-awal bisa ini gue sekarang nunggu ya ya gara-gara ini jadi cost 7 ya gue harus nunggu dari awal oke lu turun santai santai oke rosaria turun waduh ini ini gak usah gak ini gak yang tinggi gue heal day turun dulu ini kalau heal day turunnya telat ya dia gak bakal bisa keluar saking mahalnya ayo mati rosaria musuh oke nice oke gue tinggal tambah healer belakangnya ya biar stay di lapangan ya heal day tidak boleh keluar lapangan harus di dalam oke tambah cebol costnya 3 sekarang mahal cost 1 jadi 3 oke aman karena heal day bisa gue deploy awal-awal ya kalau heal day nya sembunyi udah susah ya apapun bandet nya heal day harus turun kecuali bandet 2 udah angkat tangan karena kalau bandet 2 udah gak kuat kalau bandet 2 ya oke balik ke goal 1 lumayan lumayan oke last 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 nanggung nanggung oke ketemu titan lagi oke next gue bisa turunin di awal ya ya santai santai soalnya ini cost gue mahal-mahal gak kayak dulu ya kalau dulu costnya murah-murah gue bisa dari awal oke titi 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 pokoknya heal day harus turun dulu ini kalau gak turun dulu gak bisa turun nanti oke cepet kita kasih heal yang banyak heal day nya biar survive ya biar digebukin terus ya biar capek gebukin heal day lihat heal nya lihat oke ngeri ini oke titan nya udah KO udah aman ini kayaknya ya ya heal day kalahnya dikroyok biasanya gue kalah itu kalau heal day nya gak bisa turun dari awal ya jadi ya kalah kalah orang kalah jumlah oke cukup ya mungkin gue nanti next content ya seperti biasa ya seminggu sekali aja ya karena mau bikin content apa gue juga gak tau ya masalahnya gini gue sebenernya pengen bikin tim soldier pengen bikin tim mecha ya cuma keterbatasan resource ya mohon maaf lihat ini masih proses gue naikin ya titan siapa lagi ina kemudian yang soldier yang lain masih proses gue naikin ya pokoknya ntar kalau udah jadi tim mecha tim soldier ntar gue coba rotasi ya biar seru di pvp ya tunggu aja pokoknya lihat ini ya gue naikin tim tim counter semua ya oke itu aja mungkin video gue kali ini yang jelas kalau kalian belum punya yang harim silahkan gaca ini kepake banget di pvp dan pvi ya gue udah punya jadi gue skip ya gue udah punya gue main dari awal soalnya gue paling nunggu old administrator nanti oke terimakasih yang tonton youtube subscribe subscribe pro agar komen ke semua di video sampai kemudian di next video ya tinggal menunggu new awakening ya semoga gak habis banyak aduh aduh terimakasih yang tonton